Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi Sobat Sehat, akritasi bukan sekedar dokumen ada 5 cara penilaian dalam akritasi yaitu RDUBS yang akan dilakukan oleh survei pada saat melakukan survei di klinik pertama R, survei akan melihat dokumen regulasi yaitu SK, perdoman, panduan, dan SPO kemudian yang kedua, survei akan melihat dokumen bukti implementasi ketiga O, survei akan melakukan observasi kemudian yang keempat B, survei akan melakukan wawancara kepada Sobat Sehat dan yang terakhir S, simulasi di mana survei akan meminta Sobat Sehat di klinik melakukan simulasi pada beberapa hal ini untuk membuktikan apakah Sobat Sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis maupun tulis yang dikerjakan channel youtube dokter Sofi dibangun untuk itu semua Sobat Sehat di video saya yang ke 274 ini akan membahas konsep standar tata kelola kerjasama klinik atau TKK4 yang merupakan standar keempat dari bab tata kelola klinik yaitu bab pertama pada standar dan instrumen akritasi klinik sebelum melihat video 274 ini saya anjurkan Sobat Sehat juga melihat video 191 sampai dengan 193 194 A sampai dengan 194 Y 195 190 A sampai dengan 196 H 197 A sampai dengan 197 B 198 sampai dengan 199 dan 270 sampai 273 dan memahami video-video lain tentang tata kelola kerjasama bab satu dari standar akritasi maupun instrumen untuk klinik itu terdiri dari lima standar pertama pengorganisasian klinik atau TKK1 kedua tata kelola sumber daya manusia atau TKK2 tata kelola fasilitas dan keselamatan kemudian tata kelola kerjasama dan tata kelola pengaduan dan tindak lanjut di video 274 ini kita akan membahas tata kelola kerjasama klinik dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar pelaksanaan kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen kontrak yang sesuai dengan aturan perundangan kontrak dapat berupa kontrak klinis dan kontrak manajemen pokok pikirannya adalah dalam upaya pemenuhan pelayanan klinik dapat melakukan kerjasama dengan melakukan kontrak klinis dan kontrak manajemen kontrak klinis adalah perjanjian kerjasama antara klinik dengan individu staf medis dalam bentuk fakta integritas atau dengan fasilitas kesehatan lainnya kontrak manajemen adalah perjanjian kerjasama antara klinik dengan badan hukum dalam penyediaan alat kesehatan dan pelayanan non-klinis dokumen kontrak secara berkala dievaluasi oleh pemilik dan penanggung jawab klinik dengan mengukur pemenuhan standar kinerja yang disepakati elemen penilaian dari TKK IV ini adalah yang pertama ada dokumen kontrak atau perjanjian kerjasama yang jelas kemudian yang kedua dokumen kontrak memiliki indikator kinerja pihak yang melakukan kerjasama jadi tentu dua belah pihak kemudian yang ketiga ada bukti monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut terhadap pemenuhan indikator kinerja yang tercantum di dalam kontrak ini selain melihat dokumen surveyor akan melakukan observasi apakah indikator kinerja yang tercantum dalam kontrak itu dalam realisasi itu nampak sobat sehat silakan melihat secara lebih rinci pada peraturan pemerintah RI nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko berbasis risiko pada lampiran 1 kode KBLI 8614 104 untuk aktivitas klinik pemerintah dan KBLI 86105 untuk aktivitas klinik swasta kedua selain itu sobat sehat bisa melihat peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berbasis risiko bidang kesehatan tentu ini untuk klinik demikianlah sobat sehat di video 274 ini kita telah membahas Tata Kelola Kerjasama atau TKK IV standar keempat dari Tata Kelola Klinik atau TKK sobat sehat pembahasan Tata Kelola Pengaduan dan Tindak Lanjut atau TKK V standar kelima dari Tata Kelola Klinik atau TKK kita tunda dulu kita akan membahas PMKP atau Peningkatan Mutu dan Keselamatuan Pasien di Klinik dalam beberapa video video 275 akan membahas Upaya Peningkatan Mutu Keselamatan Pasien sampai disini dulu ya semoga selalu sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya